Intro Mahfud MD, Hak Rakyat Makzul Kanjokowi M. Rizal Fadila Bersama dengan kelompok aspirasi lain, termasuk perwakilan akademisi, petisi 100 menyampaikan aspirasi kepada Mahfud MD di Kemenpol Hukam, Jakarta. Aspirasi itu berkenaan keprihatinan atas proses pemilu 2024, khususnya pilpres yang ditengarai syarat berbagai kecurangan. Mahfud MD telah membentuk Satgas Pelanggaran Pemilu 2024. Rombongan berjumlah 21 orang itu dipimpin aktivis 98, Faizal Asegaf. Dalam kata pembukaannya, Faizal menyatakan bahwa masyarakat yang peduli pada pemilu bersih, jujur dan adil sangat mendukung pembentukan Satgas Pelanggaran Pemilu 2024. Para tokoh menyampaikan pandangan yang subtansinya menyangkut tiga hal. Pertama, situasi politik dirasakan semakin memanas, menjelang pemilu dengan indikasi kecurangan yang semakin terang-menderang, baik penggelembungan DPT, pengerahan aparat, intimidasi maupun kartu suara yang telah tercoblos. Kedua, Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang tidak netral. Sangat memihak pada pasangan calon presiden tertentu, memproteksi kepentingan anak, serta terindikasi menyalahgunakan fasilitas negara. Ketiga, semangat pemakzulan Jokowi semakin menguat. Terbaca bahwa sumber kecurangan pemilu adalah Jokowi. Rakyat sudah ingin agar Jokowi segera berhenti. Proses pemakzulan memiliki landasan konstitusional. Jokowi telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Pencegahan kecurangan harus dilakukan serius sebab rakyat sudah sangat jengkel dengan perilaku politik menyimpang penguasa. Curang berarti perang. Demikian slogan bermunculan. Tercetus pula opsi revolusi. Pembusukan telah mencapai titik kulminasi. Rezim Jokowi sulit untuk dipercaya lagi. Mahfud MD menyatakan bahwa pemakzulan Jokowi adalah hak rakyat. Bahwa revolusi sekalipun. KPU dan Bawaslu dituntut independen dan fungsional. TNI dan Polri agar netral dan profesional. Petisi 100 akan terus berjuang untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Oligarki bahkan monarki harus ditumpas. Kekuasaan Jokowi berbasis keluarga adalah ancaman yang membahayakan bangsa dan negara. Nepotisme itu kriminal. Mewakili petisi 100 dalam pertemuan dengan Menkopo Hukam tersebut adalah Ledjen Purnawirawan Soeharto, Dr. Marwan Batubara, Dindin Maulani, Syafril Sofyan, Meijen Purnawirawan DDS Budiman, Kihaji Syukri Fadoli, dan Emri Zalfadila. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!